Sosialisasi Kita lagi ya Ayo, makan 11 pagi, ya Jadi kita juga Kita jika sudah ada pegawai Yuk Kita lagi Dari apa sudah ada pegawai, ya Kita yang sudah ada pegawai, kurang berperang Jalan mbak Kita sudah motor Terima kasih. 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 materi SKK 3 tentang APD yang akan disampaikan oleh Pak Ridho. Kami silakan kepada Pak Ridho. Pak, siapa namanya? Alikimku. Telat, Pak. Ada gawe nih dikit tadi, nyap-nyapin barang nih. Sorry, ya tau telat nih. Barang nunggu. Selamat pagi, Pak. Masih semangat. Pagi ini kita akan memulai acara kita, yaitu program CFP, di mana kita ini, memakai APD, itu fungsinya sangat berguna bagi pekerja dan tukang. Dimana dalam pekerja nanti, kita akan tetap menjaga protokol tersebut beri, ya. Sudah diberi perlengkapan anggih, mulai dari sepatu, sarung tangan, kemudian teotopi, dan masker. Harapan APD ini tetap digunakan, Pak. Umur. Tetap digunakan selama, Pak. Sahabat PUPR, program Kota Tanpa Pungu ataupun Kota Pus, Provinsi Kepulauan Bangka Beritung pada hari ini akan melaksanakan kegiatan cash peru atau kegiatan padat karyat tunai. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu penghidupan rumah tangga terutama masyarakat berpenghasilan rendah akibat dampak dari kasus COVID-19 serta mempengaruhi jadwal dan implementasi dari kegiatan program Kota Pungu. Untuk melihat dan mengetahui bagaimana peleksanaan kegiatan tersebut, mari kita lihat bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hanya memakan di uwe Yolumia kita pulang Arilah petang Kurang di rumah Kurang di rumah nunggulah Sahabat PUPR, bersama kita sudah ada Lurah Paripadang Ramdan Usman Baiklah, kita akan berbincang-bincang sedikit Dengan Pak Lurah Paripadang Untuk kegiatan case per work di Kelurahan Paripadang Menurut Bapak, apakah kegiatan case per work ini Di Kelurahan Paripadang sangat dibutuhkan oleh warga Yang khususnya yang terdampak COVID-19 Ya tentunya kegiatan ini memang kami tunggu Apalagi di masa pandemi ini Sangat-sangat warga ini Agak susah untuk mencari pekerjaan Dengan adanya program ini Masyarakat yang tergolong kurang mampu Dan juga yang terdampak pandemi COVID-19 Alhamdulillah bisa bekerja Kami bersama warga sangat-sangat mengucapkan terima kasih Dan harapkan kami ke depan program ini Tetap ada dan diperluas untuk jangkauan Kelurahan Paripadang Dan Kabupaten Bangkal Harapannya dengan kegiatan ini Masyarakat di Kelurahan Paripadang Bisa bekerja dan menambah tingkat kesejahteraan Dalam segi perekonomian Serta kegiatan ini kami harapkan terus berlanjut Tidak hanya di Kelurahan Paripadang Namun dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat Di Kabupaten Bangkal Selamat pagi Ibu Eka Selamat pagi Sekarang ini kegiatan yang sedang berjalan ini Di Kelurahan Paripadang kegiatan apa saja? Kegiatannya ada 6 paket Dan kita diminta tukangnya ada 35 orang Di titiknya di air merapin itu Ada 2 titik Paripadang itu ada 4 titik Sudi mampir ada 1 titik Kegiatannya apa saja? Kegiatannya ada yang kebanyakan Rehab Drainase Perbaikan jalan Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya kegiatan cash per walk di Kelurahan Paripadang? Menurut saya Ini program ini sih bagus Karena Alhamdulillah menambah penghasilan untuk warga di sini Yang khususnya pengangguran sekarang ini Apalagi masa-masa COVID-19 ini Agak susah nyari nafkanya gitu ya Semenjak ada ini dimulai Ya Alhamdulillah Syukurlah karena ada program ini Apalagi ya lumayan lama Apalagi udah mau dekat lebaran kan Jadi membantu untuk di keluarga lah gitu Hati lah senang Hati senang Gawela sude Hati lah senang Hati senang Gawela sude Hati lah senang Hati senang Gawela sude Terima kasih telah menonton!